Piala Asia U23 2024 menjadi turnamen yang dinantikan Ajang itu akan digelar di Qatar mulai April mendatang Namun, ada tantangan klasik yang mungkin dihadapi tim Nas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Mereka terancam tak bisa tampil full tim Sebab, ketika Piala Asia U23 2024 bergulir, Liga di mana pemain tim Nas Indonesia U23 berkompetisi masih bergulir Bahkan, bisa jadi sedang memasuki fase penting Persija Jakarta belakangan cukup sering menyumbang pemain ke skuad tim Nas Indonesia di berbagai kelompok umur Macan Kemayoran pun berpotensi akan melepas banyak pemain ke Piala Asia U23 2024 Namun, Persija Jakarta dan klub-klub lain sebenarnya memiliki hak untuk tidak melakukan itu Terutama setelah ketika kita melihat lima faktor di bawah ini Kenapa Persija Jakarta enggan melepas pemainnya dalam kompetisi tersebut 1. Bukan agenda FIFA Seperti diketahui, Piala Asia U23 2024 bukan agenda resmi dari FIFA Turnamen itu juga digelar di tengah bergulirnya Liga-Liga domestik pesertanya Klub pun tak berkewajiban untuk melepas para pemainnya untuk berlaga di turnamen itu Apalagi, para pemain itu biasanya memiliki peran penting di klub masing-masing Seperti yang terjadi di Persija Jakarta Paling tidak ada lima sampai enam pemain macan Kemayoran yang biasa menjadi langganan timnas Indonesia U23 2. Standar ganda Ada standar ganda yang terjadi dalam pemanggilan pemain di berbagai level timnas Indonesia Terutama jika membandingkan apa yang dirasakan klub lokal dan luar negeri Pada Asian Games 2022 yang berlangsung pada 2023 misalnya Para penggawa timnas Indonesia U23 yang berlaga di luar negeri tak bisa dipanggil Namun, klub-klub lokal tetap melepas pemain mereka ke Hangzhou 3. Dukungan untuk timnas Persija Jakarta memang belakangan bersikap keras terhadap pemanggilan pemain timnas di luar kalender FIFA Seperti yang diungkapkan beberapa kali oleh sang pelatih Thomas Doll Misalnya apa yang terjadi di Asian Games 2022 Saat itu ada tiga pemain macan Kemayoran yang terlibat Yakni Syahrian Abimanyu, Rizky Rido, dan Doni Tripamungkas 4. Janji PSSI PSSI di era Erik Thohir sempat menjanjikan Bery Liga 1 akan berhenti jika ada agenda timnas Indonesia Hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh PSSI, tetapi rupanya hanya untuk timnas senior saja Seperti di Piala Asia 2023 Saat itu Bery Liga 1 2023 hingga 2024 juga berhenti sejenak Sialnya, banyak penggawa andalan timnas Indonesia senior yang masih cukup umur Dan bisa bermain untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 5. Komunikasi Buruk Ada satu pekerjaan rumah yang dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia U23 Shin Taeyong Yakni dalam hal melakukan komunikasi dengan klub Hal itu diakui oleh anggota Exko PSSI Arya Shinulinga Arya menyebut komunikasi dengan pelatih klub sebagai kelemahan Shin Taeyong Selain alasan-alasan tersebut, Persija Jakarta juga memiliki tanggung jawab Untuk mempertahankan kekuatan tim demi meraih prestasi di tingkat nasional Oleh karena itu, keputusan untuk tidak melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024 merupakan langkah yang tepat bagi Persija Jakarta Demikianlah ulasan tentang mengapa Persija Jakarta berhak untuk tidak melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024 Tetap pantau terus channel kami untuk informasi lebih lanjut seputar dunia sepak bola Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!